Bismillahirrahmanirrahim Para siswa Panatom menjelaskan aljabar Tentang persamaan linier Persamaan linier Tapi sebelumnya, sebelum aljabar Saya beri contoh bilangan dulu Lihat ya 3 tambah 2 sama dengan 5 Ya pasti benar pak Oh ya betul, betul Nah, anak-anak 3 dan 2 itu disebut ruas kiri Kalau 5 itu disebut ruas yang kanan Jadi masing-masing ini penjumlahan Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama benar Jadi tanda ini benar Karena itu disebut persamaan Karena sudah sama, ada tanda sama dengannya Ada ruas kiri, ada ruas kanan Dan nilainya sama, benar ya Nah terus Apa sifat-sifat persamaan Sifat-sifat persamaan itu Pertama Kedua ruas kiri maupun kanan Boleh ditambah atau dikurangi Bilangan yang sama Tambah atau dikurangi Bilangan yang sama Jadi kalau kiri tambah 10, kanan tambah 10 Kiri dikurangi 4, kanan dikurangi 4 Gitu ya Contoh Yang tadi itu benar kan 3 tambah 2 sama dengan 5 benar Saya akan menambah Dengan bilangan yang sama Di kiri dan di kanan Apakah hasilnya masih benar? Coba lihat Saya tambah 10 Nah, kedua ruas ditambah 10 Ternyata 10 tambah 5 15 5 tambah 10 15 sama Benar Jadi memang boleh Kedua ruas ditambah Atau dikurangi Bilangan yang sama itu boleh Terus Ya, silat yang kedua Boleh dikalikan atau dibagi Dengan bilangan yang sama Contoh Tadi 5 Sama ada 5 yang kiri dan kanan Akan saya kali 4 ke 2 ruas Semua dikali 4 Jadi Yang kiri kali 4 Kanan juga kali 4 Maka Di kiri 20 Di kanan juga 20 Benar Begitu ya Jadi Boleh ditambah atau dikurangi Bilangan yang sama Nah, anak-anak Sekarang kita pakai dalam Soal ya Soal aljabar sekarang Persamaan linier Menggunakan Huruf Coba lihat Yang kiri Ya, 90 A ya 3 X sama dengan 15 Bikitu Ini namanya Persamaan linier Dua variable Sama linier Dua variable ya Kirinya ada ruas kiri Ruas kirinya 3 X Ada ruas kanan Ruas kanannya min 15 Ada tanda sama dengan Nah, kali itu persamaan Pak, kalau tidak sama dengan Pak Apa? Lebih dari? Boleh Tapi namanya Per tidak samaan Lebih dari atau kurang dari Nanti dibahas Yang akan datang Sekarang persamaan dulu Nah, tugas kita disuruh Mencari berapa nilai X Anak-anak Anak-anak Ingat 3 X itu artinya 3 kali X Kalian boleh menjawab Cepat Cara cepat Berapa X-nya? Ya, kanan bagi kiri Pak Betul Min 15 bagi 3 Ya Sama dengan min 5 Betul 3 kali min 5 Sama dengan min 15 Nah, tapi sebenarnya Cara yang kalian pakai itu Cara cepat itu Berasal dari sifat Anak-anak Sifat apa? Sifat yang kedua tadi Bahwa suatu persamaan itu Boleh dibagi atau dikali Dengan bilangan yang sama Maka Yang kiri saya bagi 3 Yang kanan bagi 3 Kenapa? Supaya jadi X Ini kalau dibagi 3 Kan jadi X Tinggal X Nah, yang kanan Min 5 Sama saja Jadi Kalau tadi kita cara langsung ini X berapa? Yang kanan bagi yang kiri Min 15 bagi 3 Boleh Boleh begitu Sudah? Pak, gimana kalau pecan? Nah, kalau pecan sekarang Setengah N Sama dengan 4 Jadi ruas kirinya Setengah kali N Ruas kanannya 4 Ada tanda sama dengan Berapa nilai N? Boleh secara cepat N-nya ialah Kanan dibagi kiri Jadi 4 dibagi setengah Berapa 4 dibagi setengah? Awas 4 dibagi setengah itu bukan 2 4 dibagi setengah itu sama dengan 4 kali dibalik 2 persatu Jadi 8 Jadi N-nya adalah 4 bagi setengah 08 Nah Tapi Boleh itu sebenarnya Cara cepat itu berasal dari sifat Sifat Persamaan Apa sifat persamaan? Dari setengah N ini Supaya jadi N Setengahnya saya kalikan 2 Dari mana soalnya? Kebalikan dari setengah itu adalah 2 persatu Jadi Kedua ruas saya kalikan 2 Nah Gini ya Kali 2 Kali 2 Sehingga Sehingga 2 kali setengah 1 Satu N kan? Betul? Gini Yang kanan 8 Nah boleh sama saja Ngerti? Jadi kenapa harus dikali 2 kali 2? Supaya angka setengahnya dikali 2 jadi 1 Memang harus 1 N ini Ini harus 1 X Kalau dulu cara cepat kan? 4 dibagi setengah Boleh 4 dibagi setengah itu ada 4 kali 2 Sama saja 8 Begitu ya Baiklah Selesaikan soal nomor 91 ini Min 5 X Min 5 K Sama dengan 35 Berapakah? Cara cepat boleh Kanan dibagi kiri 35 dibagi Min 7 Gitu ya Kedua ruas dibagi min 5 B Seperempat P Sama dengan 8 Berapa P nya? 8 dibagi seperempat Boleh 8 dibagi seperempat Sama dengan 32 Atau Kedua ruas dikali 4 kanan-anak Kiri kali 4 Kanan kali 4 Gitu ya Kemudian nanti kerjakan ya Min 8 K Sama 16 Ki Min 8 Ki Sama 16 Ki nya ialah 16 bagi min 8 Gitu ya Atau cara cepat Eh cara Konsep Pakai sifat Dibagi min 8 Yang kiri Yang kanan dibagi min 8 Terus berikutnya 3 per 4 B Sama 9 Berap B nya Nah ini B nya adalah 9 Dibagi 3 per 4 Gitu boleh Atau Ini supaya jadi 1 Dikalikan Dibalikkan Di balik anak-anak 4 per 3 Ya kan Kali 4 per 3 Yang kecoret-coret Jadi B tinggalnya 4 per 3 Ini kali 4 per 3 9 kali 4 per 3 Oke 9 kali 4 36 bagi 3 12 Begitu ya Tapi kalian kerjakan dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!